yang di kanan kalau kalian lihat asyik abidullah yang terjuang ini menjelaskan yang kedua ini menjelaskan tentang kalimat warah dan tatua kalimat warah dan tatua diaksik diberikan kita tetapi belum semua dan kita ngerti apa warah yang sebenarnya apa warah yang terjuang apa itu definisi warah membutuhkan asyik apa itu definisi warah dan tatua batasan warah dan tatua itu sudah terjadi asyik sebagai bagian tidak bahkan bahkan ada orang yang mengistilahkan warah itu adalah harus tidak keluar dari rumah takut melihat perkara yang bukan tidak keluar dari rumah takut melihat perkara-perkara yang tidak berguna oleh Allah sehingga ia mengurung di dalam rumahnya terus-terus lantas dia mengabaikan kewajibannya memberikan nafkah anak dan istrinya sehingga sedikit yang ekstrimnya pandangan orang bagi dia melupakan kewajiban-kewajiban karena kewajiban itu yang memberikan Allah subhanahu maka perlu bagi kita untuk mengaji agar kita tidak berdefinis warah itu secara pandangan akal kita yang rendah nanti akan sampai juga pada derajat kedudukan korok yang sebagaimana yang saya sampingkan tadi tidak keluar dari rumah hanya ada di rumah saja ibadah saja kepada Allah terus-terus lupa aktivitas yang lain nanti ada talapan-talapannya untuk ketika kewajiban-kewajiban kita sebagai manusia sudah terpenuhi semuanya kewajiban suami dengan anak dan istri terpenuhi kewajiban anak untuk orang tua kewajiban dulu untuk boleh kewajiban dengan rumah pemertian lain menurut syahadullah di-razinani menurut syahadullah di-razinani bahwa ijitina mishyah ijitina mishyubahati ijitina mishyubahati kawfat minatuk wani mishyubah mishyubahati menurut syahadullah di-razinani yang dikatakan warah adalah menjauh asyubah perkara-perkara yang syubhah apa yang syubhah syubhah syubhahati antara harun dan halal itu menunjukkan hadith mengatakan alihala bagi non batu rohmu bagi non halal jelas halal jelas jelas gak perlu lagi ini ini perkara halal ini perkara harun karena jelas yang namanya halal jelas kerja terdapat rezeki halal dikasih orang halal ya makan ayam yang disebeli dengan cara yang benar halal pokoknya halal itu jelas sedagi halal bayi jelas halal bayi halal jelas anjing cereng nyuri jelas kerjaan 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 jadi ngetek jadi ngetek peragian agar kita tapi dengan nanda-nanda yang kasar kolektor tapi dengan cara-cara yang kasar kerjanya sehat mencalaknya nah ini umur ustabah karena sesuatu ini menjadi tanda-tanda dikatakan jumlah ayam di sebelah dengan cara yang kasar ayamnya kita lawan sendiri terus kemudian kalau kita sebele sendiri jelas lantas kemudian kita makan ayam yang tidak kita tanggih sebelahnya siapa yang menyembelah ayamnya halal tapi kita tidak tahu siapa yang menyembelah bagaimana cara yang menyembelah dikatakan subhan subhan makan KFC makan KFC karena kita tidak tahu siapa yang menyembelah termasuk makan di warung ayam kalau kita kipur rasa was-was kilo-kilo yang menyembelah maksudnya akan was-was kalau kita lihat warung lihat orang yang kainnya kipas halal tapi kalau orangnya sekiranya aduh dilihat orangnya kainnya dan mayakim tapi dia punya warung kayaknya semua orang yang bicara mending dosa karena dikatakan subhan tapi akhir kata terjadi makan perkara yang subhan apakah itu akhirnya dosa tidak antara karena kalal dan harap berikan agar kapan akan menjadi dosa ketika kita yakin yang membeli ini pastinya tidak benar jadi harap kita makan bakai ketika kita mendapatkan tuan diberi orang tetapi kita yakin yang diberi ini maka kalau dikasih orang terlalu banyak lagi dapat hasil curi tidak usah kita kasih ke sembilan hilangkan rasa maka dikatakan jadi setelah menikalkan perkara yang subhan menikalkan perkara yang subhan karena terjadi perkara yang itulah yang dikatakan subhan kalau aku maaf orang-orang berkata kita meninggalkan sembilan jelas macam perkara yang dikatakan yang sebut tersebut tersebut berkata itu khawatir terjadi kalau mereka takut dari sembilan jelas ini adalah terjadinya perkara yang sebetulnya kedudukan dan pandangan-pandangan itu kedudukan yang pertama yaitu berhati-hati terhadap maka setiap perkara yang keputusannya memutuskan sesuatu ketika hakim memutuskan sesuatu ketika guru memutuskan porin yang lain atau tidak ketika guru memutuskan siapa yang salah tidak ada porin-porin yang lain ketika mengurus masjid memutuskan kemana keputusan yang harus diambil antara yang ini dan yang itu ini dimasukkan kepada pantalan penunjuran yaitu pantalah pengajian mana sederhana yang lebih bijak yang kita ambil fakunan pantalan keluar semua fikwa semua keputusan yang nanti menikmulkan kerajaan dan tidak keren yang mana setiap keputusan yang menikmulkan maka sebaiknya keputusan tersebut ada seorang murid salah jelas kesalahan lantas keputusan dan anjanya tadi amir kesimpulan bahwasannya anak ini salah maka lagi anak ini akan menjadi terpatah semangat ketika dia ketika dia dihukum lantas perumahan tersebut lantas keputusan dirinya lantas 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 menjadi anak anak yang bantu, menjadi anak yang bantu, maka ini menunjukkan keputusannya yang ada kata, dengan keputusannya yang sebenarnya jelasin besar, maka nanti akan lebih menjadi budarat yang besar saya pernah belajar biografi salah satu ketua, apa namanya, mahkamah agung zaman dahulu, kalau tidak salah, Iyai Kuafi, saya pernah belajar biografi beliau, beliau pernah memutuskan sebuah keputusan yang sulit yang itu memutuskan bagaimana apakah ini akan dihubung seuruh hidup atau tidak, atas seorang anak-anak yang dibawa kubung, membunuh bingung beliau, karena membunuh, dan membunuhnya dengan pembunuhan yang rencana, anak dibawa kubung, membunuh, pembunuhan yang rencana yang jelas itu hukumnya, hukuman kalau tidak semua hidup, hukuman mati, tapi yang terlihatnya anak-anak, maka, beliau ketika menambil keputusan yang tidak ada di dalam perjalanan-perjalanan setiap yang membunuh, pilih pembunuhan yang tercaya bahwa dihubung seuruh hidup atau dihubung mati ini pembunuhan, ini pembunuhan, ini pembunuhan, bukan pembunuhnya, tapi jelas, karena sudah keputusan jelas atas penyelidikan, anak ini yang membunuh jadi terdekat, akhirnya beliau mengambil keputusan pembawasannya, dilakukan pendekatan kepada anak-anak antara dirinya seorang akib yang soleh kepada anak ini, dan dicari apa yang menyebabkan dia itu sambil membunuh dengan ternyai ternyai, ternyata ini anak, punya ibu, bapaknya meninggal dunia, lalu menikah laki-laki, orang laki-laki ini lantas menyiksa dunia terus mulai dari dia masih kecil, dia melihat bapak ini menyiksa terus maka ada rasa dendam yang lalu tersebut dendamnya lalu itu melindungi orang tua perempuannya, yang selagi tersiksa, makanya mencari cara membunuh jadi yang ibu-ibu itu bapak akan nah, jangan demikian, makanya tampaknya berubah-ubah-ubah anak, anak ini sebenarnya bukanlah karakter anak yang membunuh tapi bukanlah karakter mendendam, dimana situasi dan kondisi yang saat itu menjadikan dia menyatakan membunuh, bila mana saya menambil keputusan anak ini harus berhukum sebuah hidup, atau berhukum mati, maka sepertinya, hukuman yang saya tetap menerima dia tidak sejumpah makanya menambil keputusan dengan penuh pertimbangan dan beliau harus dikorok lalu semua anak ini hanya hukuman, bukan hukuman hidup, tetapi jangan hukuman yang bagi beliau adalah hukuman hidup yang baik baginya tidak sejumpah hidup tidak sejumpah hidup, dan tidak tidak sama kemana terbukti kata beliau, dengan ketika ia dibenjar, didekat terus oleh beliau secara spasif dan diajar tentang agama terbukti kata beliau sehingga anak ini menjadi anak yang baik anak yang sore maka, dalam keputusan ada, berat kalau kita harus ambil keputusan yang terbukti, seharusnya dilakukan malah justru tidak baik maka keputusan adalah agak sedikit apa namanya yang mengurangi cuma dampak manfaatnya adalah contoh lainnya contoh misalnya sekarang kita ini di masjid 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 kita dan muter di masjid kalau masyarakat rumah emas itu memahami kondisi tersebut maka harus bisa dilakukan cukup dengan apa sudah menjadi syaratnya bahwasanya apa namanya khotepi wafur bagi atas bimba maka hal yang semacam ini adalah apa yang terbaik dibandingkan kita harus memaksakan mengakui yang sebenarnya subnah tetapi melalui sederhana menjadi mufakat daripada masyarakat ini menjadi baik lantas orang menjadi bertekar dengan perkara-perkara yang disini maka meninggalkan perkara-perkara yang lebih besar dibandingkan kita ingin mendapatkan subnah yang subnah ini malah nanti menikmati perkara-perkara yang berikutnya suami dan istri istri dan suami orang tua dan anak dan lain-lain itu adalah pertemuan yang pertama pertemuan yang kedua antara yang tegaknya antara yang tegaknya yang dirajaknya dua adalah ibn Tidara kulus khatim lalu jauh ijitinambah walau ijitinambah yaitu meninggal diperkara syabat yang tidak wajib diri jauhi tetapi dihancurkan untuk diri jauhi ada perkara syabat yang tidak wajib diri jauhi tetapi sebaiknya diri jauhi ada perkara syabat yang wajib diri jauhi ada syabat yang wajib diri jauhi yaitu perkara syabat yang memang jelas-jelas menunjukkan ada juga perkara syabat yang wajib diri jauhi perkara syabat dimaklubkan untuk untuk ditinggalkan syubhat malah dimaklubkan untuk ditinggalkan 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 malah jadi syubhat seperti ini seperti orang yang mengubah seperti orang yang mengubah seperti orang yang mengubah ini adalah merenggukan Maka hal yang semacam demikian Hal yang semacam demikian Kalau dia ini adalah kerjaannya berburu Kerjanya berburu Kalau dia tidak berburu Maka dia nanti tidak akan bisa memberikan mafkah kepada keluarganya Jadi terwasa-wasa Padahal meninggalkan sesuatu yang merah-murah Ini bagian daripada Wow, kerjaannya berburu Setiap hari ini kerjanya berburu Entah itu berburu-buru Entah itu berburu Apa saja lah, hijau Tapi ketika sesuatu saat Dalam hatinya, saya tidak mau berburu hari ini Kenapa tidak mau berburu hari ini Karena saya tak terjadi Kalau saya dapat bero Bero mungkin ini orang Warap kan dulu Warap kan Tapi warap yang selanjutnya tinggal Kenapa? Karena mempunyai wajiban Juga bagi kita, kalau sama kita yang tidak berburu Lantas kita tidak bisa mendapatkan buruan kita Kita tidak bisa menjual sesuatu Terbengkalai lah kebunuhan anak dan istri kita Ini yang dikatakan Wah, roh Malah justru ilhamannya dilakukan Menggurung Ketika dilakukan Menggurung Sebab, karena dia menang setiap hari Pekerjaannya adalah Bertundur Maka kalau ucapannya Dia memang adalah Untuk kebunuhan keluarganya Yang mana kebunuhan keluarganya tidak wajib Untuk kebunuhan dirinya Yang mana hidup ini tidak wajib Untuk mencari ke setiap Maka ketika datang Perasaan seperti itu Sebetulnya itu warap Karena takut Yang kita gununginya Tahbirin orang lain Tapi hal yang semacam diri Bila justru Diajurkan itu Ditiadakan Dan dibatuhkan Untuk kita lakukan Karena warna yang semacam ini Bertentangan dengan Kebunuhan wajibnya Dan ayat kedua Yustahab Yaitu Diancurkan Menjauhi Daripada Itu Subhan Kata Wala yaitu Balani Yaitu Alikur Sallallahu Alayhi Wassalam 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 Dha'ma yurim Bila Alayhi Sebagaimana Alikur Rasulullah Wassalam Wassalam Sering Galkan Perkara Yang orang Murakukan Kepada Perkara Yang tidak Orang Murakukan Kata Tadi Kita makan Kebarun Dan kita Apa orang Yang tidak tahu Bagaimana Penang Pilihannya Jelas Itu Ayam Itu Halal Dan Bagaimana Pilihannya Bagaimana Pilihannya Bagaimana Pilihannya Bagaimana Jadi Pustaha Dianjurkan Di Tiga Wajib Kalau Papanya Makan Bagaimana Ternyata Tuan Dia Menjembele Tidak Benar Jauh Tidak Bapapa Telefon Anjur Dia Bagaimana Tau Semang Anjur Bata Anjur Kalau Ditinggalkan Pustaha Jadi Ada Subhan Itu Wajib Ditinggalkan Contohnya Subhan Yang memang Subhan Ditinggalkan Ada Subhan Itu Malah Justru Makro Ketika Ditinggalkan Baik Sebagaimana Rasulullah Seseorang Tidak Sampai Sampai Menyinggalkan Perkara Yang Tidak Bagaimana Yang Seharusnya Tidak Apakah Dibadukan Masalah Tentang Bidas Karena Dihawakirkan Dan Kebiasakan Perkara Yang Tidak Apa Dilakukan Dihawakirkan Nanti Terjadi Kebiasaan Contoh Ngobrol Yang Tidak Ada Manfaat Ini Namanya Ngobrol Yang Mahal Ayani Ngobrol Biasa Dosa 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 Ngobrol Ngobrol Di masjid Ini Kebiasaan Ngobrol Sehingga Lupa Dengan Ngaji Lupa Dengan Bidir Nah Ini Yang Dihawakirkan Maka Meninggalkan Ngobrol Tidak 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 Apa Ini Bagian Daripada Dalam Judul Petaki Ngobrol Bukan Ngobrol Yang Ngomongin Orang Ngobrol Yang Ngobrol Di masjid Yang Tidak Ada Manfaatnya Cuma Seginar Kelakar Kekar 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 Terus Tidak Ngaji Segala Macem Nah Inilah Bagian Daripada Dan Selama Anak Bayi Tidak Punya Hati Seperti Itu Maka Dia Tidak Sampai Pada Darwajat Memangkir Maka Harus Kekar Dalam Dini Kita Ketika Ngobrol Ngobrol Miseng Ngobrol Ngobrol Kosong Di tempat Tempat Yang Bayi Ada Perasaan Melaku Isrik Membroni Masjid Yang Bikini Gak Ada Memangkir Malah Justru Apabila Memangkir Orang Mendik Hati Kalau Ada Perasaan Seperti Itu Dalam Kita Insya Allah Suatu Saat Kita Disampai Teribadah Dalam Dan Perkir Dan Perkir Perkir Orang Yang Dik Meskipun Sebelumnya Ada Orang Mendosa Meskipun Sebelumnya Orang Memanusia Kalau Ada Ada Perasaan Seperti Itu Insya Allah Akan Menjadi Orang Yang Bertak Padahal Orang Yang Bertak Yang Keempat Darah Jatuh La Adhul Rami'ah Yang Keempat Yalah Kewar Masjid Seperti Sintina Ambakar Masjid Siapa Itu Orang Orang Yang Dikata Masjid 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 Yaitu Wala Istana Bina Masjid 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 Yaitu Asyid Jakin Bahkan Perkara Yang Halal Pun Bahkan Perkara Yang Halal Pun Yang Bila Mana Dilakukan Masjid Masjid Ketika Dilakukan Tidak Menyebabkan Dirinya Untuk Meninggalkan Masjid Masjid Wala Masjid Dan Juga Bahkan Tidak Menipulkan Masjid Perkara Perkara Halal Yang Sebanyak Menikpun Ia Berusaha Meninggalkan Sebagaimana Masjid Allah Atau Allah Mengatakan Aku Meninggalkan 19 Jenis Perkara Yang Halal Perkara Halal Selain Halal Saja Antem Ditinggalkan Ditinggalkan Sampai 19 Perkara Halal Oleh Sejilang Malum Atau Ditinggalkan Insya Allah Kalau Kita Sampai Tergerakan Sejilin Agak Repet Derajat Terputar Masjid Menung Tujuan Paling Tidak Kita Adalah Derajat Yang Kedua Yaitu Bila Mana Kita Mendapatkan Sesuatu Yang Memang Kita Tidak Tahu Yang Sesejil Al-Rahman Al-Rahim Insya Allah Ini adalah Perkara Yang Kalah Dan Menikmati Saja Ada Seorang Pejabat Pejabat Contoh Saya Happy Beraktifitas Di Haji Yang Berkata Persuanyainya Macem-macem Ada Mati Ada Perjabat Ada Perusahaan Jadi Kejabat Berkata Siapa Tanya Pak Hidupnya Hati Korupsi Ben Bukan Loh Korupsi Darah Nanti Saya Tiga Perkah Pada Konjong-konjong Saya Malah Berdikampak Saya Pocoknya Sesuatu Yang Kita Tidak Tahu Bagaimana Dapatnya Asal Kita Yakin Bahwa Saya Jadi Orang Yang Baik Dan Masih Dapat Sumber Yang Baik Meskipun Mungkin Apa Yang Kebiasa Daripada Pejabat Ada Korupsi Korupsi Masih Tanya Bahwa Sanya Ada Pendapatan Yang Baik Dia Punya Kepun Yang Punya Ini Sebenarnya Sudah Diterima Sanya Korupsi Kecuali Jelas Jelas Orang Ini Secara Semak Terjejah Adulasan Korupsi Dan Lalu Kita Melihat Bahwa Saya Kekai Dia Sedang Menerima Korupsi Korupsi Kita Tahu Dengan Mata Kita Sedih Atas Kekan Kita Dapat An Kekan Karena Ini Diteras Perkara Yang Diterima Kalau Kita Tidak Tahu Dari Orang Tanya Insya Allah Bagaimana 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 yaitu warung adalah warung yang berdua adalah warung yang berhubungan dengan perkara yang diwajibkan untuk di tinggalkan karena di awal kata jelasnya pengaruh kepada orang yang kaya kara, warung yaitu tidak ada yang diancurkan untuk di tinggalkan ada warung yang harus dimaklumkan karena di tinggal terus yang ketiga adalah warung yang bertakwa, warung yang bertakwa, yang nomor empat adalah warungnya warung sidi'i, warung yang sidi'i dia imat Allah subhanahu wa ta'ala nah, oke ada yang mau ditanyakan? kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan lanjut kepada babi taqwa ya baik wabat taqwa taqwa itu fahisna ada dua taqwa itu ada dua aslub waferun ada taqwa itu adalah asalnya jadi satu atau apa namanya biat biatnya taqwa ada yang yang kedua ada fa'ru cabang taqwa itu juga menjadi dua taqwa aslub yaitu asalnya yang dikatakan taqwa cabangnya adalah segala sesuatu yang kita tinggalkan perkara-perkara yang menggapkan dosa itu dikatakan taqwa sejarah furuhnya tapi Allah subhanahu wa taqwa bagi orang yang menunjukkan bagi orang yang menulis taqwa yang pertama yaitu tidak kufur maka ia akan diselamatkan daripada adam yang selama-lamanya orang sholat orang sholat tapi masyarakat kalau kita kembali kepada taqwa asal bagaimana kita melakukan perkara-perkara itu jadi jangan bilang orang yang bermaksiat lantas dia masyarakatnya mu'mi kepada Allah dikatakan taqwa taqwa ini taqwa bagian pertamanya itu asasnya kenapa? karena dia tidak kufur tapi yang dimaksud taqwa yang akan membahas ini adalah taqwa taqwa meninggal bukan hanya sekejar kekafiran saja tentang perkara yang membuat dosa yang dimaksudkan apa namanya taqwa menurut totoh dan rasulnya yang misal totoh ma'alehi wa'ala ta'alehi wa sahbihi masyarakat karena ini awal yukai adik aja itu tidak ada yang membuat yang membuat yang ada ditinggalkan perkara-perkara yang dosa itu masuk kepada taqwa yang kedua yaitu kufara yang mencapannya karena bagi orang yang menghadinkannya tersebut meninggal ke perkara-perkara yang dosa dikatakan gajah dan ada di akhwar yaitu selamatkan Allah SWT dari badan yang ada di akhutunya muslim bermaksia nanti mungkin akan dihadap pada Allah SWT tapi akhwar tidak selama-lama yang berada di terakhir insyaAllah akan tetap di atas dengan syaratnya Rasulullah SWT atas dimasukkan di dalam surga Allah SWT maka kita harus yakin setiap teman-teman yang menampar yang beriman kepada Allah yang berusaha pasti masuk surga pasti yang ada di sini tidak ada yang tidak masuk surga kita pasti masuk surga semua cuma pertanyaannya apakah masuk surga yang ini kita ini ada yang dihadap atau ini yang kita ber apakah sebagian dari kita kita coba masuk surga dulu tidak entah setahun dua tahun tapi setahun dua tahun yang boleh tak siaran ya kan baru dia dimasukkan ke dalam surga atau diantara dari kita itu tinggal tidak pakai aneh-anah masuk surga masuk surga tidak tahu ini yang tidak tahu tapi wajib iman dan Allah setiap orang yang memiliki iman pada Allah wajib itu terima kasih Terima kasih. Terima kasih.